Halo teman-teman semuanya, jadi terus bertambah ya, apa namanya ini, SSD Midas Force yang bermasalah di gue Jadi disini coba, gue mau bongkar SSD-nya masing-masing, controller apa yang dipakai dan itu varian TLC, QLC atau gimana gitu Itu dia kan, langsung aja ini kan udah gue bongkar satu ini Jadi yang ini dia pake controller Ray-MX dengan kode RM1135 Ini dari yang gue baca disininya, ini varian TLC ya ini ya, SSD Super Lightning TLC Serious Jadi Midas Force ini dia dari gue peroleh informasi ada 2 macam, ada TLC dan QLC dia ini Si Midas Force tapi gak tau kenapa kualitas TLC dan QLC-nya ini, ya gampang kali rusak gini sih dia Agak kasian sih, gue lebih kasian ke data yang terperangkap sih daripada sama SSD-nya Ini kan udah nih, yang rusak, terus ini gue bongkar lagi Midas Force yang lain Ini yang varian TLC juga Harusnya TLC itu sih ya, yang ini ya Yang apa namanya itu, yang harusnya lebih gampang rusak Ini controller-nya dia Ray-MX juga, RM1135 sama dengan yang seperti tadi Oke Ini kita singkirin, kita buka lagi yang ini Oh ini keras Sebentar, ini kayaknya pertama kali gue buka yang ini Jadi kita butuh tenaga ekstra untuk congkelnya Masih keras Midas Force ini ya, ketimbang ada tayang SU-650 warna hijau gitu Nah Ini stikernya udah dirobek sama user ya, sama yang punya Jadi kita gak ada informasi ini TLC, KLC atau gimana dan BTV Wow Ini mikron loh, ininya Cuma satu ininya, coba ya Gue ambil yang tadi, satu ini lagi Nah ini kan dia corek-corek doang nih kan Tuh Gak ada Ini mikron Kontrollernya sama, Ray-MX1135 juga RM1135 Tapi ini mikron Tapi rusak juga Biasanya SSD gini diurusannya dimana sih, di ininya atau di controllernya Itu gue yang bingung Soalnya ini mikron loh Atau jangan-jangan mikron hasil Rekondisi, refurbish, segala macam gitu Jadi ini ada mikron, ini menakjubkan satu ini Kita bongkar lagi Ini 120 Ini yang varian TLC juga loh TLC semua kah? TLC TLC Ini yang kemarin tuh gue di video gue bilang batch lama ini Atau jangan-jangan semua sticker-sticker ini emang universal Jadi isinya tuh random TLC dan QLC Cuma stickernya ditulis TLC semua Kurang tau sih ya Oke kita bongkar lagi Ini TLC semua sih tulisannya disini Kalau TLC kan dia setara dengan ini harusnya ya Ya apa namanya, kualitas apa namanya tuh Mungkin ya Setara dengan SSD yang beredar di pasaran Karena kan semua sekarang itu TLC Awalnya gue lagi baca-baca SSD clef Gue kira itu dia SLC loh Harganya 600 ribu NVMe Rupanya LSC Cacing gitu Bukan beneran SLC itunya Kemana itu hampir gue check out Nah ini Silikomotion nih SM Untuk chip ininya sama aja ya Apa namanya Bahkan yang varian satu ini Dia gak ada ininya Apa namanya Untuk solder di bagian belakang ini Untuk letak dainannya ini Oke Emang 120 semua Midasforce ini Yang bermasalah di gue nih Lanjut Kalau kalian yang punya SSD Midasforce Sampai saat ini masih aman-aman aja Itu harusnya kalian bersyukur sih Tapi kalau gue kan Gue pribadi Gue bakal lebih rekomen Kalau emang sekarang masih bisa Diakses data si Midasforce nya itu Saran dari gue Segera backup Kalau emang gak punya uang Gak punya dana Untuk ganti SSD Mending nabung dulu Dan datanya tetap di backup ya Nomor 1 ya Tetap harus di backup datanya Kenapa Takutnya tiba-tiba Dia kayak gini kejadian Dari SSD itu Mau SSD nya ada garansi 10 tahun Kalau emang dia Gak bisa di recover datanya Ya sama aja bohong Datanya lebih berharga Daripada ini Daripada SSD nya Ini varian 120GB Ada 3 biji ini Ini dana nya ini Ini silicon motion juga Oh ya Gue lupa sebutin ya Gue ada ini apa tuh ya Oke SM2259XT Di ujungnya ada GAC Itu coba Itu dia Ini silicon motion Random-random gini sih dia ya Ini silicon motion Yang tadi ini Sebelumnya 2259XT juga Sama Oke Yang Ini batch lama Terakhir lah Coba kita lihatnya Lumayan bisa tahan 3 tahun Itu daripada yang lain-lainnya Ini Baru sebentar udah sekarang Ini raymx Satrm1135 Ini micron loh Chip nya ini tuh Oh ngeblur ya Tuh micron-micron 2 biji lagi mahal micronnya nih Sangat disayangkan Dan sekarang kita buka Yampir selama Kita baca kode Ini nya apa dia Oke Ini dia yang batch lama Ini Oh ini silicon motion Coba kita bandingkan dengan silicon motion yang tadi ya Mana ya silicon motion tadi SM Ini yang batch lama ini SM 2258XT Ini 2259 Bedanya ini 8 Ini 9 Yang batch lama ini 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 8 Ini 9 Sejauh apa perbedaan Gue kurang tau Tapi disini Wait Sebentar Ini mungkin gak bakal keliatan di kamera Ini juga kamera udah mulai Kalau bahasa orang-orang nge-prem Udah mulai drop fps nya Udah mulai panas ya Nah Kelihatan gak ini dia nih Gue mau tunjukin ke kalian Ini 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 disini nih CH tulisannya Sedangkan yang ini TW Taiwan ini Iya kan Logika TW itu Taiwan kan CH itu Cina kan CN juga Cina Tapi CH juga Cina Kayaknya Coba-coba kita lihat yang silicon motion yang lain lagi Ini silicon motion bukan Ini apa Ini CH juga Loh Wow Bingung Tapi banyakannya RIMX Eh tapi ini Realtek ya RIMX ini buatan Realtek tadi ya Tuh Ada tulisan Realtek nya kan RIMX ini Realtek tadi ya Ini coba kalian lihat Tuh Ada tulisan Realtek di bawahnya Jadi gitulah ya SSD Midas Force ini Jadi untuk kesimpulannya kan Berdasarkan semua SSD yang bermasalah di gua ini Sebenarnya ada SSD yang kemarin itu gue bilang lebih banyak lagi Tapi naas sudah terbuang Ada keluarga yang bersih-bersih di bagian gudang Dan terbuang itu kotak isi SSD rusak itu Tinggalin ini aja lah Ini udah tergabung dengan yang gue kontenin sebelumnya itu ya Cuma ada pertambahan beberapa unit Entah 2 entah 3 Jadi untuk teman-teman Kalau saran dari gua nih Berdasarkan SSD yang bermasalah ini Gue rekomen untuk ganti sih ya Gue gak bisa bilang SSD ini bagus atau jelek Gue bakal gak rekomen SSD Kalau emang udah ada rusak lebih dari 1 unit gitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu Ini cuman lebih loh 10 lebih Kalau ditambah dengan yang di belakang itu Tapi gue yang herannya yang varian 120 dengan 128 doang yang rusaknya Yang 240 Belum ada komplain rusak sih ini Agak ngeri Sekarang SSD udah murah Mending kalian spend atau nambah sekitar 40 ribuan Kalian bakal dapat SSD Itu sekelas adata kayak gini ya Cuman ini varian besar ini Gak tau lagi gue gimana Ini Ini kemarin gue dapat harganya di sekitar 210 ribu Dan sedangkan yang ini 2, 310 ribu ini Mending kalian beli merek ginian lah Lebih terjamin gitu kan Adata juga yang varian NVMe Yang apa namanya SX 6000 Lite dengan 68200 Pro itu Banyak masalah sih Karena gue pribadi kan Pernah pakai Ini udah masuk ke video ini ya Midas Force ya Bakal gue curhat di video berikutnya aja lah Jadi itu aja lah Karena jadi tenggelam juga nanti kan Ini pembahasan paling judul video juga Gue bikin Midas Force ini Orang gak bakal sadar Mungkin gue ngomong ada tadi sini Mungkin bakal gue bikin di video berikutnya aja Sebenernya ada banyak Super banyak ada video gue Cuman gak ada waktu untuk nyediin Gak ada waktu untuk upload Gue udah bongkar SSD Samsung Evo Gue udah bongkar Oh iya Gue ada Mau curhat sih sebenernya Sebel Soal hard disk eksternal Aduh motor lewat Oke Soal hard disk eksternal gaming ini Ini ada hal yang lucu di dalamnya Kenapa nanti kita bahas Mungkin untuk orang yang udah ngerti Biasa aja Untuk orang yang udah awam Bukan orang yang udah awam Bukan udah awam Untuk orang awam Bakal Loh kok gitu Jadi itu aja lah Untuk video kali ini Itu aja Stay safe guys And goodbye Jangan kesehatan mental Fisik dan raga Goodbye Bye